Intro Halo kembali di Sapa Indonesia pagi, saya Paskal Siswari, Saudara. Gimana kabar THR Anda? Sudah lewat puasa nih? Sudah lewat lebaran, apakah masih aman atau enggak? Nah ini selalu jadi masalah tiap tahun sebenarnya THR yang sudah diberikan, tapi kok ujung-ujungnya tetap boncos. Gimana caranya supaya kita manajenya baik THR, apalagi sekarang berturut-turut nih tanggal yang deketan dengan gajian. Kita akan bahas pagi ini bersama perencana keuangan SEP Finance Prita Gozi. Halo Mbak Prita. Halo. Ini sebenarnya masalah klasik ya, pertanyaannya selalu terulang setiap tahun. Kenapa THR-nya selalu di ujung-ujungnya nih kok enggak jelas gitu ilangnya kemana? Sebenarnya awalnya nih kita harus gimana sih ketika menerima THR, manajemennya supaya baik sampai akhir? Oke, pertama kita tuh sekarang mengalami masa yang berbeda dengan mungkin 2-3 tahun yang lalu. Karena kalau kita bicara 2-3 tahun yang lalu itu kan memang kita terpaksa ada di rumah, mungkin tidak bisa mudik, sehingga banyak banget nih rumah tangga yang THR-nya tuh bisa dibilang cukup aman. Nah akhirnya sekarang itu sepertinya pengeluaran kita tuh jadi agak lebih berlebih dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya, karena mungkin merasa bahwa oh ini adalah momen untuk kita mengeluarkan setelah sekian tahun ternyata kita tidak bisa. Nah jadi yang pertama yang pasti kita lihat dulu adalah pengeluaran apa nih yang ternyata menjadi pengeluaran terbesar kita di bulan Ramadhan dan Lebaran tahun ini. Kemungkinan besar adalah mudik. Dan mudik ini kan juga karena tanggal cuti bersamanya itu cukup panjang, itu memang ada yang mengikuti ada yang tidak. Tetapi secara umum ya mungkin akhirnya ambil cuti juga gitu. Nah semakin panjang cuti, sebetulnya kan kayak seakan-akan kayak liburan gitu kan. Nah otomatis pengeluaran kita juga jadi semakin besar juga. Terus yang kedua yang mesti kita lihat itu adalah bagaimana kita membuat pos-pos pengeluaran tuh ke depannya. Jadi pertama adalah melihat ke belakang dan itu dilihatnya dari catatan. Yang kedua adalah kita mau ngapain nih ke depannya dengan berapa uang yang kita punya. Ibarat nih hari ini kita tuh punya saldo berapa sih di tabungan kita. Kalau misalnya ternyata gajinya juga sudah turun, artinya kan masih nunggu satu bulan lagi nih untuk kita bisa punya cash lagi. Tapi kalau gajinya belum turun, maka kira-kira pas gaji turun itu kita akan dapat berapa. Sehingga kita tuh bisa mengatur gitu loh ke depannya Mbak Riri, sebetulnya setiap pekan berapa sih jatah rupiah untuk kita keluarkan. Nah tapi ini sebenarnya agak tricky ya Mbak karena kan THR, jadi jaraknya tuh bener-bener deket-deket kan. Kita habis gajian, eh dua minggu kemudian THR, eh dua minggu kemudian gajian lagi ya. Kadang tuh kita kalau ngeliat rekening, wah masih banyak nih duitnya. Jadi hambur gitu. Nah itu gimana akhirnya ketika penumpukan uangnya terjadi di tabungan kita, apa yang harus kita lakukan? Sebetulnya cara yang paling mudah adalah memisahkan. Ini udah paling gampang. Kalau ibu-ibu zaman dulu tuh pakenya amplop. Tapi kalau zaman sekarang kan kita udah digital. Jadi sebetulnya kita bisa banget nih memisahkan paling enggak ketiga bagian. Aku sebutnya adalah living, saving, playing. Nah sekarang kita berbicara dengan living dan playing. Karena sebetulnya itu dua adalah pengeluaran. Living ini biasanya aku akan sarankan untuk pakai rekening yang memang kita gunakan untuk bayar listrik, terus tagihan-tagihan. Jadi sesuatu hal yang sifatnya memang sudah rutin kita lakukan. Yaudah kita taruh aja di situ sekitar 50% dari penghasilan yang kita punya. Kemudian kita juga ada playing kan. Nah playing ini yang memang sebetulnya kita bisa gunakan nih untuk sembari mudik, atau misalnya masih kepingin beli-beli makanan dari luar karena mungkin asisten belum datang ke rumah gitu kan. Tidak semua orang cakup masak ya Mbak Riri. Oh ya ampun Mbak Pena aja gimana? Jadi kita mungkin membeli nih keluar. Nah itu boleh ambil dari playing. Biasanya tuh kita akan ambil 20% dari penghasilan kita. Harapannya kita masih punya 30%. Untuk apa? Ya untuk nambah lagi dana darurat. Karena pasti kemarin kepakai. Ya jadi kita isi lagi nih dana darurat. Kemudian juga jangan lupa bahwa beberapa bulan lagi untuk banyak rumah tangga itu akan daftar sekolah. Ya kan? Daftar sekolah. Kemudian untuk umat muslim juga beberapa bulan lagi akan idul adha. Kurban. Jadi akan ada kurban. Nah maka disinilah fungsinya tetap harus ada si post saving itu. Harapannya kalau kita disiplin bisa membagi 50% untuk living, 20% untuk playing, 30% untuk saving. Maka semuanya aman. Kalaupun gak bisa, aku akan saran oke boleh deh ambil sedikit savingnya. Tetapi tetap yang udah pasti-pasti akan keluar seperti misalnya untuk bayar sekolah anak atau misalnya yang kurban. Nah itu memang harus disisikan terlebih dahulu. Oke. Jadi memang kita harus bikin list dulu ya Mbak di awal. Yang bakal kita selama bulan-bulan ke depan itu yang pasti wajib akan keluar. Itu yang nanti harus disisikan dulu berarti uangnya. Dalam bentuk berarti tabungan atau kita bisa simpen aja supaya gak kemana-mana atau bisa diinvestasikan sih Mbak? Oke. Kalau penggunaannya itu masih di bawah 6 bulan atau bahkan 1 tahun, sebenarnya saya gak saran diinvestasikan Mbak Riri. Kenapa? Karena ada potensi dia bisa naik turun kan. Apalagi kan sekarang bagaimanapun perekonomian kita tetap terpengaruh global gitu ya. Jadi itu sebetulnya agak sedikit resiko nih kalau kita taruh di bentuknya investasi. Jadi yuk kita mungkin taruh di bentuknya yang lebih bisa dibilang secara kapital tuh aman. Contohnya seperti misalnya deposito atau misalnya reksa dana pasar uang. Atau kalau Anda kemarin punya uang ditaruh di SBN Retail tapi SBN Retailnya itu intradable. Jadi yang bisa dicairkan sebelum jatuh tempo. Nah itu sebetulnya menggunakan aset-aset tersebut itu tuh bisa membantu kita banget untuk at least menahan diri gak dipakai. Tapi juga kita ngerasa lebih nyaman karena modalnya itu tidak akan fluktuatif naik turun. Oke dibanding memang ditaruh di pos-pos investasi yang kita gak bisa nebak 3 bulan lagi nilainya? Yes betul. Jadi akan gambling sebenarnya kalau kita masukin. Betul jatuhnya jadi kayak spekulasi ya. Kalau penggunaannya memang sudah hampir pasti akan digunakan mungkin di bulan Juni atau misalnya di bulan Juli. Nah itu jadi spekulasi tuh kalau kita taruh di saham misalnya. Nah makanya itu tapi kalau berarti uang yang harus kita dibilang masih memungkinkan dari THR karena itu sifatnya adalah pengeluaran yang tidak rutin maka bagusnya dari THR. Oke. Atau bonus. Tapi kalau misalnya THR kan memang tunjangan hari raya ya. Artinya kalau misalnya kita gak bisa menyisikan THR lagi karena sudah terpakai ya berarti next thingnya adalah gaji. Karena kan dia udah akan turun nih. Kecuali kita dapet bonus. Kalau kita dapet bonus berarti dari bonus boleh. Tapi kalau kita bonus juga gak ada gitu atau buku tidak turun di bulan ini ya berarti mau tidak mau harus ambil dari gaji bulan tersebut. Oke. Wah ini PRnya banyak sebenarnya kan jadi harus dipecah-pecah tadi 20-30-50. Tapi berarti itu bisa diterapkan juga gak di uang THR kita sih? Porsi saving, playing, dan juga living tadi. Bisa jawabannya. Tapi memang alokasinya tidak persentase seperti tadi gitu. Jadi kalau kita bicara living itu apa sih yang dari THR? Sebenarnya yang paling utama itu zakat fitrah. Jadi kemarin jangan lupa nih banyak zakat fitrah ya. Harusnya itu ditunaikan di bulan Ramadan kan. Kemudian berikutnya adalah THR untuk yang bekerja sama kita atau kita mau kasih kepada keluarga. Nah itu masuk ke living juga. Kemudian yang ketiga sebenarnya kalau kita masih punya selisih THR yang untuk living itu kita bisa pakai untuk membayar pinjaman-pinjaman online. Yang mungkin kita ambil pada saat Ramadan kemarin gitu kan. Nah itu akhirnya kita bisa bayar dari situ. Kalau savingnya itu apa? Biasanya saya akan saran untuk dana darurat. Dan kemudian saya juga akan saran untuk top up investasi kalau memang masih banyak banget nih sisa THR-nya. Nah play-nya apa? Nah play-nya itu sebetulnya ya mudik dan kebutuhan lebaran. Oke. Iya karena memang THR itu kan tujangan hari raya gitu ya. Jadi kalau memang kita adalah keluarga yang akan mudik Mbak Riri, ya gak apa-apa dipakai selama kita menggunakannya sesuai dengan THR yang kita punya. Nah harus tetap ya kembali lagi bahwa sesuai jangan besar pasak daripada tiang. Ini menarik karena ternyata ada pos-pos lain yang bisa dipakai seperti tadi bayar pinjaman online, lalu bisa invest juga. Tapi yang saya bikin penasaran adalah ada bedanya gak sih pengaturan untuk yang dapat THR-nya dobel dari suami istri sama yang satu. Tapi jangan dijawab dulu Mbak Rita, kita akan juga sejenak. Saudara jangan kemana-mana. Sampai Indonesia pagi, akan segera kembali. Bu, susah banget dipersihin. Hai Bu, boleh pakai toiletnya? Sudah cukup bersih belum ya?